Terima kasih Rumah saya sempit Mohon penjelasannya Ya Pertanyaannya apa? Bagaimana cara sholat berjamaah? Apakah kalau berdua itu disebut berjamaah atau bukan? Untuk menjawab pertanyaan ini Mari kita lihat Ada hadith Yang diriwetkan oleh Imam Al-Bayhaqi Disitu dikatakan Berdua dan lebih dari itu disebut berjamaah Jadi yang namanya berjamaah itu minimal Ya Berdua Dan yang lebih dari itu Jadi minimal berjamaah itu berdua Kalau Anda berjamaah sama suami Anda Berdua Itu berjamaah Ya Oleh sebab itu Dikatakan sholat berjamaah Minimal Kalau Ada Imam Ada Makmum Minimal Ada Imam Ada Makmum Nah Ketika kita sholat berjamaah Maka Imam harus memperhatikan makmum Ya Ini saya lagi cerita berjamaah secara umum Imam itu harus memperhatikan makmum Iza sholat ahadukum Linas Apabila seseorang jadi imam Untuk orang lain Faliu khafif Maka ringankan makmum Kalau saya jadi imam Lihat makmum Apakah Di antara mereka Ada yang Sepuh Ada yang Sakit Ya Faliu khafif Fa'inna fihimu Dha'ifu Wassakim Wal kabir Karena Makmum itu Ada yang sakit Ada yang Punya keperluan Fa'idha Solali nafsihi Faliu Tawwil Masya'at Tapi kalau dia sholat sendirian Silah Kan Baca Sepanjang mungkin Nah ini Prinsip yang pertama Dalam berjamaah Pertama Kalau kita jadi imam Perhatikan makmum Jangan Pakai tolok ukur kita Jadi mentang-mentang kita ini Hafidh ya Hafal Quran Sampai Di sholat maghrib itu Panjang Sekali Padahal kan Boleh jadi Di antara mereka Ada yang Kurang sehat Ada juga yang Punya keperluan Fa'inna Sesungguhnya Di antara Fa'inna Fihimu Dha'if Wal kabir Wadhal hajah Sesungguhnya Di antara makmum itu Ada yang lemah Ada yang sakit Ada yang kabir Yang sudah uzur Wadhal hajah Dan ada yang punya keperluan Maka kalau kamu jadi imam Hendaklah kamu Meringankan Meringankan makmum Itu ada dalam hadis Sohi Bukhari Jadi Jelas disini Bahwa yang namanya Imam itu Harus meringankan makmum Lalu Siapa yang Jadi imam Ini dijelaskan juga Di dalam hadis muslim Siapa yang jadi imam Yang jadi imam itu Adalah Yang paling bagus Bacaannya Kalau ternyata Kemampuan mereka itu sama Maka yang paling Menguasai Sunnah Rasul Tapi kalau Ternyata Kemampuan Mereka itu sama Maka Fa'akdamuhum Hijroh Siapa diantara mereka Yang paling duluan Berhijrah Kalau ternyata sama Fa'akdamuhum Sinan Maka Suruh Yang paling Berumur Jadi ternyata Urutan Siapa yang jadi imam itu Bukan yang tua Tetapi yang Ak 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 Ruhuhum Likitabilah Yang paling Menguasai Kitab Allah Kalau ternyata Makmum itu banyak Yang sama Kemampuannya Maka Fa'aklamuhum Lissunnah Yang paling Faham Sunnah Rasul Kalau ternyata Sama juga Siapa diantara mereka Yang paling duluan Hijrah Ya Sama juga Siapa diantara mereka Yang paling Tua usianya Nah Kalau kita Solat Berjamaah Di rumah Tidak selamanya Si ayah Harus jadi imam Menurut hadis ini Boleh jadi Anak kita Yang jadi imam Kalau ternyata Kalau ternyata Anak kita Akru'uhum Likitabilah Bacaannya Lebih bagus Sekarang ini kan Banyak Anak yang Bacaannya Lebih bagus Daripada Bapaknya Nah Kalau lagi Solat Berjamaah Itu Ya Karena sekarang Kita lagi banyak Solat Berjamaah Di rumah Sedang Wabah Sedang Dahsyat Memang Afdolnya Di rumah Ya kan Begitu nanti Kalau sudah Normal lagi Kembali Ke hukum Yang normal Bahwa Laki-laki itu Afdolnya Solat Di masjid Tapi situasi Seperti sekarang Sudah saja Di rumah Ya Nah Ternyata Ketika Solat Di rumah Anak kita Lebih bagus Bacaannya Biar Dia jadi Imam Akra'uhum Likitabilah Dia lebih Bagus Bacaannya Nah Pertanyaannya Ustad Kalau anak Yang belum Balik Boleh Enggak Jadi Imam Anak Saya Bagus Bacaannya Tapi Belum Balik Boleh Tidak Tentu Saja Boleh Ini Merujuk Ke Hadis Sohi Imam Bukhari Jadi Ibu Bapak Anda Anda Punya Anak Laki Laki Bacaannya Lebih Bagus Dari Bapaknya Lebih Bagus Dari Diri Kita Biarkan Dia Jadi Imam Ya Sahabat Sahabat Hendak Hendak Yang Menjadi Imam Itu Adalah Aksarukum Kur'anan Yang Paling Banyak Hafalannya Yang Paling Sempurna Bacaannya Kola Kola Fana Dharu Falam Yakun Ahadun Aksaro Minni Kur'anan Fakoddamuni Wana Nusita Aw Sab Isinin Nah Ya Jadi Katanya Saat Itu Tidak Ada Yang Paling Banyak Hafalan Kur'annya Kecuali Saya Kata Sahabat Itu Lalu Mereka Menyuruh Saya Jadi Imam Menjadikan Saya Jadi Imam Wa Anab Nusitin Aw Sab Isinin Saat Itu Umurku 6 Atau 7 Tahun Nah Bapak Ibu Sahabat Sahabat Tercinta Jadi Kalau Anak Bapak Umurnya Baru 6 Tahun Atau 7 Tahun Tapi Kategorinya Adalah Akfaro Minni Kur'anan Kata Sahabat Itu Tidak Ada Yang Paling Banyak Hafalannya Saat Itu Kecuali Saya Maka Fakad Damuni Mereka Menyuruh Saya Jadi Imam Wa Anab Nusitin Aw Sab Isinin Saat Itu Umur Saya 6 Atau 7 Tahun Nah Jadi Sahabat Sahabat Sekalian Bapak Ibu Kalau Di Kondisi Sekarang Ini Bacaan Hafalan Anak Kita Lebih Banyak Kan Sekarang Banyak Anak Yang Umur 7 Tahun Udah Hafal Juz Amah Ya Juz Amah Udah Hafal Udah Gitu Panjang Pendeknya Bagus Kalau Bapaknya Kan Tiga Surat Dari Juz Amah Ya Kul Kuluhu Falak Binas Ya Bantar Bantarnya Ina Ak Toyana Dan Wal Asri Jadi Kalau Bapak Dan Ibunya Hafalnya Ya 5 Nggak Lebih Dari 10 Surat Dari Juz Amah Ya Udah Gitu Juga Belepotan Bahkan Pernah Baca Wal Asri Masuk Ke Watini Bahkan Pernah Baca Al Kafirun Nggak Tamat Sementara Anak Anda Dia Baru SD Kelas 1 Juz Amah Sudah Hafal Kalau Dia Laki Silahkan Dia Jadi Iman Tapi Pak Am Belum Balik Ya Zaman Rosul Ini Ada Sahabat Yang Mengatakan Umur Saya Saat Itu 6 Atau 7 Tahun Belum Balik Nah Ini Kalau Kita Solat Di Rumah Ya Bukan Hanya Di rumah Sebenarnya Kalau Sahabat Ini Justru Di Mesjid Ya Justru Di Mesjid Nah Oleh Sebab Itu Ini Berlaku Untuk Berjamaah Di Mesjid Berjamaah Di Rumah Kalau Ternyata Ada Orang Yang Hafalannya Paling Banyak Biar Dia Yang Jadi Imam Bacaan Kurannya Lebih Bagus Dia Biar Jadi Imam Nah Konteksnya Untuk Saat Sekarang Ya Ibadah Dari Rumah Ibadah Di Rumah Kerja Dari Rumah Nah Karena Kita Ada Kondisi Seperti Sekarang Ini Maka Anak Kita Yang Belum Balik Boleh Jadi Imam Selama Bacaan Kurannya Bagus Ya Wallahu A'lam Bis Sawab Ya Kita Kita Beralih Ke Pertanyaan Berikutnya Ya Ustadz Apakah Saf Laki-laki Dan Saf Perempuan Boleh Sejajar Di masjid Saya Saf Perempuan Bukan Di belakang Tapi Ada Hijab Dimana Posisi Laki-laki Dan Perempuan Sejajar Apakah Berjamahnya Saf Oke Begini Memang Yang Betul Yang Afdol Berjamah Itu Perempuan Di belakang Laki-laki Itu Yang Afdol Tetapi Karena Situasi Tertentu Tentu Saja Berjamah Sah Ketika Di hijab Kiri Dan Kanan Ya Seperti Halnya Di Masjid Nabawi Itu Kan Kita Bersaf Sebelah Kanan Kita Perempuan Atau Sebelah Kiri Kita Perempuan Disekat Dibatasi Antara Laki Dan Perempuan Nah Itu Kan Kondisi Darurat Ya Jadi Afdolnya Para Pengurus Mesjid Kalau Bikin Saf Itu Dan Kalau Memungkinkan Ya Saf Saf Laki Laki Di Depan Saf Perempuan Di Belakang Itu Yang Afdol Ya Di dalam Hukum Islam Itu Selalu Ada Pengecualian Kalau Situasi Tidak Memungkinkan Karena Ada Masjid Yang Memang Tidak Memungkinkan Pintunya Itu Dari Samping Begitu Ya Samping Kiri Samping Kanan Nah Kalau Dibikin Saf Depan Belakang Nah Ini Ibu Ibu Nanti Jadi Harus Melewati Bapak Bapak Akhirnya Dibuat Saf Laki Dan Perempuan Itu Kiri Kanan Nah Berarti Kan Ini Ad Daruro Selalu Rumusnya Adalah Ad Daruro Ya Karena Kedaruratan Boleh-boleh Saja Ya Kan Gitu Tapi Kalau Tidak Darurat Yang Afdol Adalah Laki Laki Di Depan Makmum Di Belakang Itu Yang Paling Afdol Ya Wallahu'alam Bisawad Terima Terima kasih.